SMK Pariwisata Dalung menggelar upacara bendera pada tanggal 10 Juli 2017 kemarin. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang diikuti oleh siswa baru kelas 10 SMK Pariwisata Dalung. Sebanyak 335 orang siswa baru SMK Pariwisata Dalung mengikuti upacara bendera yang dirangkaikan dengan pembukaan MPLS tahun 2017. Kegiatan ini sangat penting untuk memberikan pengenalan lingkungan sekolah kepada siswa baru di SMK Pariwisata Dalung. Acara yang dilaksanakan di Padmarum SMK Perada ini diisi juga penyematan secara simbolis bahwa siswa peserta MPLS telah resmi diterima di SMK Pariwisata Dalung. Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Duwipa Iketut Suwana yang mengatakan dengan dilaksanakannya MPLS ini para siswa baru agar memahami kewajiban untuk siap belajar, siap tampil bekerja di industri, dan bisa menjalankan tugas-tugas di sekolah. Perlu kita ada harapan ke depan. Harapan kita ke depan adalah anak-anak akan memahami satu, kewajibannya dia sebagai siswa, akan siap dia belajar, kedua, dia akan siap tampil sebagai orang bekerja di industri, dia akan melaksanakan tugas-tugas di sekolah dengan baik, karena kita sudah berikan dia pemahaman dan penanaman lingkungan sekolah. Itu apalagi kita tanamkan lagi apa yang dia penting adalah untuk menuntun dia adalah kita berikan siwam, satyam siwam sundaram, yang artinya mereka kita ajak berbuat, setia dengan tugas, satyam dia dengan kewajibannya, sudah jujur dan benar dia melaksanakannya. Pada kesempatan tersebut, peserta MPLS juga diberikan materi untuk penguasaan bahasa Inggris yang dinilai sangat penting bagi siswa ketika bekerja di dunia pariwisata. Menurut pemegang materi penguasaan bahasa Inggris Niwayan Sudiani, motivasi dan pengenalan bahasa Inggris ini sangat penting karena kendala siswa-siswa yang hendak mengikuti masa training di dunia industri, penguasaan bahasa Inggris masih kurang. Memberikan motivasi kepada anak-anak SMK kelas 10 untuk belajar bahasa Inggris karena untuk kedepannya itu dan yang kemarin itu juga penting bahasa Inggris tetapi mereka belum tahu persis apa sebenarnya keperluan bahasa Inggris itu karena yang kami alami di sini setiap mereka mau PKL atau training di hotel itu bahasa Inggrisnya ada kendala. Pelaksanaan MPLS di SMK Pariwisata Dalung digelar dari tanggal 10 Juli sampai 13 Juli 2017. Pada hari Kamis nanti peserta MPLS juga akan mengikuti tour spiritual ke Belambangan dan Semeru Agung yang dilaksanakan tanggal 13 sampai 15 Juli 2017.